It's hard to breathe, but that's all right Oke, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan kita disini Channel kita Linbo Prahunaga Yang dimana hari ini Kita akan coba mereview lagi Beberapa unit Pengerjaan yang Sementara digarap di Bangsal Lakiba ini ya Oke, buat teman-teman Yang baru gabung di channel kita Yang baru Nonton di channel kita, jangan lupa Di subscribe, di like, di komen Dan di share, serta dinyalakan lonceng notifikasinya Biar Teman-teman tidak ketinggalan Video-video update kita yang terbaru ya Untuk lebih memperjelas lagi Di bangsal kapal kita ini Ini memproduksi Segala jenis Produk yang berbahan dasar fiber Ya, seperti Yang ada di depan saya sekarang ini Speed Kemudian Banyak sampan Kemudian ini ada speed juga Punya buton tengah Tinas perikanan Yang lah habis direhab Kemudian ada juga Bak air Mobil tangki ya Mobil air Kemudian juga Ada Bak-bak mandi ya Bak mandi Itu banyak pokoknya Yang berbahan dasar fiber Insya Allah disini bisa kita buat Kemudian juga Buat teman-teman yang Sekedar ingin tanya-tanya saja Atau Cari tahu tentang informasi Seputaran Pengerjakan kapal Boleh langsung telpon di nomor handphone yang ada Saya lampirkan di deskripsi ya Itu atas nama Bapak Asifu dan Bapak Ladai Nanti boleh tanya-tanya disitu Atau silahkan komen di bawah Nanti Saya sebagai admin nanti Coba untuk menjawab Pertanyaan teman-teman Oke Langsung saja kita lihat Pengerjaan di dalam bangsal Sekarang sudah sampai sejauh mana Pengerjaan Apa namanya Pengerjaan bodi katinting pengadaan Dan perahu Sampan pengadaan juga Dari dana desa Oke Kita ke dalam Oke teman-teman Ini ya Sekarang Untuk pengerjaan bodi katinting ini Bodi batang Ini sudah selesai pencetakan semua Sekarang lagi proses pemasangan Apa namanya Bak nampung Kemudian deck Depan dan belakang Dan Pemasangan dudukan mesin Ini lagi progres ya Ini sudah sekitar 60%an lah Seperti ini lagi proses pemasangan Atau perakitan Bak penampung Ya Sama bapak pandi disini Asik Iya 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 Ninja 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 Oke ini Pagi proses perakitan Sampai Ini mas Mas edi Mas edi lagi Pembuatan deck bagian belakang Lagi pemasangan ya Oke seperti ini teman-teman Dan di depan sana Lagi pemasangan Deck Deck depan Lagi perakitan deck depan Oke Ini Tidak memakan waktu lama lagi Untuk proses Pengerjaannya ini Sampai finishing Sampai selesai ini Sudah lama lagi ya Untuk gadingnya Sudah terpasang Oke ini Masih pencetakan Part-part Untuk bodi Batang ya Ini Samping Untuk Tempat Apa namanya Mesin Mesin Oke ini Yang baru Selesai Pemasangan Gadingnya Gading kapal Nanti Nanti dirapikan kembali Tulang-tulangnya Ini Ada beberapa Oke Seperti ini ya Oke dan Untuk yang sudah Selesai 100% ini Sudah ada Sekitar 10 unit Di sana Di sini ya Ini Ini sudah Selesai 100% Jadi untuk setir kapal Nanti Setir body Nanti di sini ya Ini setir body Nanti dudukan Body di sini Oke dan ini Penampung ikan Kemudian di sini juga Oke ini Deg depan Jadi seperti ini Penampakannya ya Ini sudah Alhamdulillah 100% 10 unit Sudah finish Tinggal 38 Unit lagi Untuk Untuk Pengerjaan yang lain Itu insya Allah Tidak butuh waktu Lama lagi Untuk Proses finishingnya Oke teman Untuk body Cutting Sampai di sini dulu Kita lanjut Di video berikutnya Oke ini ada speed Kemarin Saya sudah sempat review Ini ada speed Progressnya sudah Seperti ini Sudah sampai seperti ini Untuk penampakan luar Sudah oke lah Sudah kelihatan ya Modelnya sudah kelihatan Sudah kelihatan Wujudnya Ini nanti dia pakai mesin tempel Cuma saya kurang tahu Dia pakai mesin tempel Yang berapa PK Oke Ini pesanan dari Provinsi ya Keluar setenggara Dari Dispora Ini bagian bawah Oke ini penampakan depannya Ini depan Seperti ini Oke Ini Belum lanjut lagi Sementara teman-teman Lagi fokus di Bodi Cutting Sama Perahu Oke kita lanjut Ke perahu ya Sampan Oke untuk Sampan Sudah Sementara Perakitan Lagi Cor ya Pengecoran Sorry Lagi pengecoran Sudah ada berapa Buah yang Anu Yang selesai Mas 32 32 Sementara Yang dipesan 51 ya 51 unit Oke Disana Sekitar 30 30 unit Yang sudah selesai Pengerjaan Bagian luarnya Ini kulit bagian luar Untuk contoh Selesai 100% ini Belum ada Masih Semua Masih Kulit bagian luar Bagian luar Yang selesai Nah numpang lewat Iklan Oke ini Sekitar 30 unit Lebih Dari Pesanan 51 unit Dari Kecamatan Siompu Ini Menggunakan Dana desa Ya Pengadaan 2020 Oke Ini lagi Pesanan Cetakan Terakitan Pengocoran Oh ya Seperti biasa ya Saya patut Untuk Mengulangi Ini Untuk Pesanan Pribadi juga Boleh Bisa langsung Dikonsultasikan Disini Saya langsung Tanya-tanya Boleh langsung Lihat barangnya Boleh langsung Ditelepon saja Atau di WA Di Nomor yang Saya sudah Lampirkan Di deskripsi Kami Untuk Masalah Kualitas Kami bisa Menjamin ya Dan ini Kualitasnya Bisa bersaing Pengerjaannya Juga bukan Pengerjaan Yang abal-abal Untuk kami Sendiri Pengerjaannya Insya Allah Bisa memuaskan Dengan harga Yang Lumayan bisa Bersaing Tapi Kualitas kami Utamakan Oke Oke disini Ada satu Sementara Perapihan Mal Speed Speedboard Ini ada Satu Lagi dirapikan Ini Rencana mau Proses pengerjaan Speedboard Pesanan dari Kendari Kalau tidak salah Ya dari Kendari Ada dua Unit nanti Yang dibuat Satu dari Kendari Dan satu Ada dari Sula A Ini Pesanan Perorangan Bukan Dari Perusahaan Atau Dari Dinas Pengadaan Dinas Ini Pesanan Perorangan Oke ini Lagi Perapihan Mahal Bisa Berapa Lama Perapihan Ini Mas Ono Tiga hari Untuk Perapihan Ini Oke lagi Perapihan Halusan Untuk Perapihan Ini Bisa Makan Waktu Tiga hari Kemudian Nanti Langsung Mulai Proses Pencetakan Oke Ini Panjang 6 meter 5 meter 5 meter Halo Bapak Nur Subraker Mantap Sudah 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 Mantap 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 Oke Ini Lagi Perapihan Nanti Kita Coba Review Juga Nanti Pada Saat Poster Pengerjaan Oke Teman Lanjut Oke Teman Ini Ada Berikutnya Yang Kemarin Speed Dari Dinas Perikanan Buteng Yang Sempat Direhab Kemarin Ini Sudah Selesai Cuman Belum Diturunkan Ke Bawah Sana Karena Ini Lagi Proses Menunggu Mesin Yang Datang Kalian Nanti Dipasang Disini Nanti Satu Buah Saja Mesin Nanti Ditempel Disini Oke Kita Lihat Kedalam Yang Sudah Di Rehab Oke Ini Belum Dibersihkan Tapi Ini Sudah Selesai Ini Menurut Perencanaan Disini Kursi penumpang Ini Nanti Rencananya Dipasangkan Setir Atau Kemudih Oh Ini Sorry Ini lagi Mau dirapikan Dibersihkan Tapi Sekalian Nanti Datang Mesin Sekalian Dirapikan Ini Kemudian Backup Kapal Ini Nanti Dirapikan Dibersihkan 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 Lagi Ini Belum Selesai Untuk Pintu Belum Dipasangkan Engsel Dan Nanti Kemudinya Hidrolik Nantinya Dipasang Disini Oke Ini Bangku Penumpang Ini Tempat Entah Ini Apa Bagasi Atau Tempat Air Nanti Kemudian Sini Ada WC Ini Sudah Selesai Untuk Keseluruhan Ini Sudah Selesai Tinggal Dirapikan Seperti itu Penampakannya Nanti Oke Seperti itu Penampakannya Tinggal Seperti yang saya bilang Tadi Tinggal Mesin Yang Ditunggu Kemudian Nanti Dia akan Diluncurkan Ke Bawah Sini Oke Teman Untuk video kali ini Kita Akhiri dulu Jadi Jadi Itu tadi Review Singkat Saya Untuk Progres Progres Kapal Yang Sementara Dibuat Sekarang Kemajuan Sampai Dimana Ya Oke Ini Masih Sekitaran Ini Pantai Lakiba Ini Mulai Rame Pengunjung Ya Oke Jadi Buat Teman Teman Yang Baru Gabung Di Channel Kita Jangan Lupa Di Subscribe Channel Kita Di Like Comment Serta Di Share Ke Medsos Kalian Jangan Lupa Pula Dinyalakan Lonceng Notifikasinya Biar Teman Teman Tidak Ketinggalan Update Video Video Kita Selanjutnya Oke Ini Saya Lagi Di Atas Speed Speed Board Oke Ini Kondisi Bangsal Kita Ya Oke Seperti Itu Teman Jangan Lupa Dinyalakan Lonceng Notifikasinya Biar Berikutnya Tidak Ketinggalan Video Video Kami Yang Selanjutnya Oke Sampai Ketemu Lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Barakatuh Video Rit월ze St hip Bbs 3 4 5 Sampai Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton